Pena Wasiat Jelit 53 Tolong tanya, dua masalah besar apakah itu tanya Pek Pohui Hang Tam Ki Wan cepat. Pertama, apakah kita harus melalui hutan tersebut? Padahal pembunuh-pembunuh keji tersebut sudah menciptakan perangkap maut di dalam hutan tersebut untuk menunggu kita masuk jebakan. Kedua, para jago yang berkumpul sekarang sebagian besar merupakan jago-jago yang tidak saling mengenal, sekalipun kini mereka sudah dipaksa oleh keadaan untuk bersatu padu, tapi apa perhitungan dalam hati masing-masing pihak sulitlah kita ketahui, jadi benarkah gabungan kekuatan kita ini bisa bekerja sama secara baik? Aku rasa sukar untuk diduga, oleh. Sebab itu kita harus menyelesaikannya terlebih dahulu sebelum melangkah terlebih jauh. Oh tua kata Tian Pak lihat cepat, dalam masalah yang pertama, kita harus mengumpulkan jago yang pintar sebanyak-banyaknya untuk bersama-sama merundingkan suatu kereguna menanggulangi hal ini, sedangkan mengenai masalah yang kedua, aku rasa tak usah dipertimbangkan lebih jauh. Contoh yang jelas sudah teker bentang di depan mata, mayat-mayat itu pun masih tergantung dalam hutan, untuk maju terus memang penuh dengan rintangan dan ancaman bahaya, tapi kalau mundur belum tentu mereka bisa lolos dari ancaman bahaya maut ini, kita semua adalah manusia yang seringkali melakukan perjalanan dalam dunia persilatan. Aku rasa setiap orang juga dapat melihat hal ini dengan jelas. Ucapan tersebut tak bisa disangka lagi merupakan suatu bantuan yang besar sekali, Cus Yau Hang yang diam merasa amat berterima kasih sekali. Seandainya ucapan tersebut diutarakan Cus Yau Hang sendiri, hasil yang diperoleh mungkin berbeda, tapi berhubung ucapan mana diutarakan Noe Tian Pak Liat yang sudah punya nama besar, tentu saja hasil yang diperoleh jauh berbeda. Si Eng, Ho Ho Upo dan Tam Ki Wan segera menganggukan kepalanya berulang kali. Pek Bita Isu segera berkata, Perkataan Tian Si Cu memang tepat sekali, sekalipun kau mengumumkan agar mereka bubar, belum tentu orang-orang itu akan berlalu dengan begitu saja. Oh tua dan Pek Liat segera berseru, kau toh merupakan pemimpin kita yang terpilih, sudah seharusnya. Kau lah yang memberi komando, Si O Te dan Saudara Chu pasti akan membantu dengan sekuat tenaga. Yee A A, ular tanpa kepala tak bisa jalan, burung tanpa sayap tak bisa terbang, apa yang oh tua suruh kami lakukan, pasti akan kami laksanakan tanpa membantah Sambong Si Eng. Ucapan-ucapan dari para jago ini dengan cepat membangkitkan kembali semangat Oh Hang Chun, dia segera tertawa terbahak-bahak. Haa ah, haa ah, haa ah, setelah kalian berkata demikian, lo pun tak akan banyak berbicara lagi, baik. Sekarang marikilah rundingkan dulu, bagaimana caranya untuk melintasi hutan yang penuh mara bahaya ini. Orang yang dipersiapkan dalam hutan hampir semuanya dilengkapi dengan tabung cubu tuihun ciam, sekalipun kita menerjang ke dalam hutan dengan sekuat tenaga, belum tentu berhasil menembusi tempat tersebut dengan selamat kata Tian Pak Liat. Menurut ucapan saudara Tian, kita tak boleh bubar, tapi tak bisa pula menembusi hutan tersebut. Lantas apa yang harus kita lakukan tanya Pak Pohui Hong Tam Kiwan. Di sinilah letak kesulitan kita, sekarang kita berkumpul semua di sini. Tujuannya tak lain adalah untuk mencari akal guna menerobos hutan lebat tersebut. Tujuan kita sekarang adalah menuju ke tebing yang jit-gih untuk menyaksikan kemunculan penawasyat, kita tak boleh mengurungkan niat ini sampai di tengah jalan saja. Perkataan saudara Tian memang benar kata si Eng pula, kemunculan penawasyat dalam dunia persilatan merupakan suatu peristiwa besar yang jarang bisa dijumpai. Seseorang dalam sepanjang hidupnya pun belum tentu bisa melihat sekali, kesempatan seperti ini tak boleh disiasiakan dengan begitu saja. Perkataan saudara si memang tepas sambung naga sakti dalam air ho-ho-upopula. Peristiwa ini memang merupakan suatu peristiwa yang jarang bisa dijumpai dalam dunia, tapi untuk mencapai tempat tersebut kita harus mempunyai sebuah kero untuk menembusi hutan maut ini. Saudara ho, kero itu kita cari bersama, makanya kita baru diundang kemari untuk merundingkannya bersama-sama. Oh oh oh! Saudara ho, kita ada di daratan, bukan berada di dalam air tegur si Eng tiba-tiba dengan kening berkerut. Paras muka ho-ho-upo agak berubah, tegurnya. Apa maksudmu? Kalau bukan di air, aku minta saudara ho bersikap sedikit lebih sungkan. Ho-ho-upo menjadi amat gelusar oleh perkataan itu, serunya keras-keras. Orang si si, sekalipun tidak berada dalam air, aku orang si ho masih tidak memikirkan dirimu di dalam hati. Si Eng tertawa dingin, pelan-pelan dia berjalan mendekati ho-ho-upo. Dia tidak gusar, juga tidak mencak-mencak sambil mengumpat atau mencaci maki, akan tetapi dari balik sepasang matanya telah memancar keluar hawa napsu membunuh yang tebal sekali. Tian Pak lihat segera melerai si Eng, serunya dengan suara rendah. Saudara si, saat ini bukan saatnya untuk keribut-ribut. Baik kata si Eng sambil tertawa, kalau saudara Tian telah berkata demikian, Xiao Te pun menurut perintah. Pelan-pelan dia duduk kembali ke tempat semula. Sebaliknya ho-ho-upo segera berpaling ke arah Tam Ki Wan sambil berseru. Saudara Tam, Xiao Te akan berangkat lebih dulu. Ho-ho-ho-heng kata Oh Hang Chun sambil menggeleng, dalam pasukan air terdapat 17 orang saudara yang mati hidupnya menjadi tanggung jawabmu, apa sih gunanya gara-gara sepatah kata saja lantai seribut sendiri dan ingin pergi duluan. Ho-ho-upo termenung sebentar, akhirnya dia duduk kembali ke tempat semula. Cus Yao Hang yang menyaksikan peristiwa tersebut, diam-diam menghela nafas panjang, pikirnya. Dunia persilatan memang penuh dengan persaingan, apalagi jika men usia dengan nama besar yang hampir sejajar berkumpul menjadi satu. Kalau bukan kau menghina aku, aku memandang sinis kepadamu, masing-masing ingin menunjukkan pendapatnya sendiri tanpa bermaksud untuk mengalah. Wah, keadaan semacam ini memang paling gampang mengakibatkan bentrokan, untuk menghadapi manusia semacam ini, satu-satunya care yang paling tepat adalah menaklukkan mereka dengan suatu penampilan ilmu silat yang mahal luar biasa. Dalam pada itu, Oh Hang Chun sudah berkata lagi, saudara sekalian mempunyai pendapat apa untuk menerobosi hutan maut tersebut para jago saling berpandangan muka dan membungkam dalam seribu bahasa. Cus Yau Hang segera berkata, Bo Ampua sih mempunyai sebuah kera, cuma tidak ku ketahui bisa dipakai atau tidak. Tanda petik. Coba kau katakan. Dalam pasukan Bo Ampua terdapat beberapa buah tameng, Bo Ampua berkeinginan untuk mengajak mereka untuk bergerak di paling depan dan membukakan jalan bagi kalian semua. Baik, soal membuka jalan, Siaw Teh turut ambil bagian seru Tian Pak liat cepat, kita toh sudah diangkat sebagai pemimpin pasukan, tentu saja tak boleh ketinggalan dalam hal ini, Siaw Teh juga ikut sambung si Yeng dengan cepat. Lohu turut ambil bagian sambung Oh Hang Chun. Ho Ho U Po, kau berani ke situ tidak si Yeng segera menentang. Ho Ho U Po tertawa dingin. HMM, asal tempat itu berani dikunjungi oleh si Yeng, kenapa aku tak berani pula ke situ? Baik, mari kita pergunakan musuh sebagai sasaran kita untuk mengadu kepandayan, coba kita buktikan kepandayan siapakah yang jauh lebih unggul di antara kita berdua. Akanku layani kehendakmu itu sampai di mana saja. Tam Ki Wan yang selama ini membungkam, segera ikut buka suara. Setelah kalian semua mengambil keputusan untuk pergi, tampaknya mau tak mau Siaw Teh juga harus ikut. Seandainya nasib kalian kurang beruntung dan tewas di tangan musuh, yang lain tak usah pergi ke situ lagi seru si Yeng menambahkan. On Mi Tohut Pebi Tai Su memuji keagungan Seng Buddha, baik, lolap pun akan turut ambil bagian. Tai Su, jumlah kita sudah lebih dari cukup, lebih baik Tai Su tak usah ikut menyerempet bahaya seru cu Siyao Hang mendadak. Ya, betul lo Hang Chun menambahkan, setelah kami pergi semua, persoalan yang berada di tempat ini harus diserahkan kepada Tai Su. Pebi Tai Su berpikir sejenak, lalu katanya, baiklah, lolap akan mengajak dua belas lohan untuk berjaga-jaga di luar hutan. Dua puluh empat lembar kenkengen terbang mungkin masih bisa dipakai untuk menghadang gerak maju mereka untuk melakukan pengejaran nanti. Betul seru Tian Pak lihat sambil tertawa paling baik kalau Tai Su mengumpulkan mereka menjadi satu, agar segala sesuatu yang tak diinginkan pun bisa dihindari. Sementara itu Oh Hang Chun telah mengalihkan sorot matanya kepada Cu Siyao Hang, kemudian bertanya, Cu Lote, berapa banyak tameng yang berhasil kalian buat? Tujuh buah. Cukup kalau begitu, kita pun tak usah memasuki hutan itu dalam jumlah yang terlalu banyak. Tameng tersebut terbuat dari kayu, apakah sanggup untuk menahan bidikan jarum cubu Tui Hun Ciam? Hal ini harus diperiksa dulu kepada saudara Tian. Sementara pembicaraan berlangsung, Ong Peng sekalian telah berjalan mendekat. Yang dimaksudkan tameng adalah selembar kayu seluas dua depa dengan tebal 4 inci yang diberi pegangan tangan pada bagian tengahnya. Tameng ini terbuat dari kayu jati tua dan keras kata Ong Peng menerangkan. Sesuatu dengan bentuk aslinya yang kita rubah sedikit. Terwujurlah bentuk seperti ini, entah cocok digunakan atau tidak. Tian Pak lihat mengambil tameng tersebut dan disentil beberapa kali, kemudian katanya. Kalau dilihat dari tebal kayu memang sudah cukup, hanya sayang kelewat berat sedikit. O Hang Chun segera mengambil pula sebuah tameng dan diayunkan ke sana kemari, setelah itu dia berkata. Asal tidak sampai ditembusi jarum cubu ciam musuh, lohu rasa tameng ini bisa dipakai. Oh tua kata Cu Siyao Hang kemudian, sekarang kita harus menghitung dulu siapa-siapa yang ditugaskan memasuki hutan. Lohu termasuk nomor satu, kata O Hang Chun. Tian Pak lihat segera menyembung. Si Eng, Tam Ki Wan, Ho Ho U Po, ditambah lagi dengan Cu Lete dan aku, semuanya berjumlah enam orang. Saudara Tian, paling baik jika kemauan ini timbul atas kesadaran sendiri, dengan demikian setelah mendekati. Pepohonan besar itu, kita masih berkemampuan untuk melancarkan serangan balasan. Tian Pak lihat tertawa. Tak usah khawatir saudaraku, aku lihat rombongan yang menjaga di sekitar kereta itu meski tak jelas identitasnya, tapi aku tahu kalau mereka semua adalah jago-jago yang berilmu tinggi, kecuali mereka beberapa orang yang dikumpulkan sekarang boleh dibilang merupakan seluruh inti kekuatan dari pasukan yang ada, inilah yang dinamakan dalam tanah sukar menyembunyikan mutiara. Sorot matanya segera dialihkan ke wajah Pepitaisu, kemudian sambungnya lebih jauh, tentu saja, Pepitaisu dan kedua belas lohannya terkecuali dalam hal ini. Setelah tertawa, dia memandang sekejap pongpeng, kemudian meneruskan lebih jauh. Masih ada lagi keempat orang pembantumu ini, meskipun usianya tidak terlalu besar, tapi kelihatannya sungguh membuat orang sukar untuk menduga. Bila saudara Tian sudah berkata demikian, Xiao Te pun tak akan banyak berpikir lagi. Tian Lote Oh Hang Chun menyela, kau adalah seorang ahli senjata rahasia, tentunya kau juga mengetahui sifat dari jarum cubu tui hun ciam tersebut, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi keadaan ini, lebih baik Lote saja yang mencarikan akal. Di kolong langit, Kadang-kadang memang sering terjadi hal-hal yang kebetulan, aku orang syetian memang selama ini mendalami soal senjata rahasia, tapi Oh Tua jangan melupakan Tam Ki Wan, dia disebut belalang terbang seratus langkah, kepandaian melepaskan senjata rahasia. Yang dimilikinya sama sekali tidak berada di bawah kepandaian ku. Ah-ah-ah-ah, betul, hampir Raja Lohau melupakan dia, tampaknya makin Tua Lohau bertambah pikun cepat-cepat Tam Ki Wan berkata, walaupun senjata rahasia milik Xiao Te tidak tercantum dalam kitab senjata, tapi aku percaya masih terhitung suatu kepandaian khas, aku rasa cubu tui hun ciam kelewat ganas dan dasyat, apalagi jarak kita kelewat dekat, sekalipun mempunyai tameng, belum tentu bisa menghadapi secara mudah, menurut pendapat Xiao Te, Kero yang paling baik adalah menghadapi mereka dengan senjata rahasia pula. Oh Hang Chun segera manggut-manggut. Sebuah usul yang bagus sekali serunya. Oh, dua-oh. Apakah saudara Tian yakin kalau mereka mempunyai lima buah tabung jarum beracun tanya Tam Ki Wan? Kalau ku hitung dari jumlah jarum cubu ciam yang dapat dipancarkan keluar, aku kira memang begitulah jumlahnya. Baik, kita anggap saja mereka mempunyai lima buah tabung jarum beracun, tapi jumlah yang lima pun sudah cukup membuat orang pusing kepala. Sesudah menghembuskan napas panjang, dia melanjutkan. Barang siapa terkena jarum cubu ciam dia tak akan tertolong lagi jiwanya, meski Xiao Te juga memiliki senjata rahasia beracun, dan memiliki juga obat penawarnya, tapi belum tentu bisa menawarkan racun dari jarum cubu ciam tersebut. Itulah sebabnya setelah masuk ke dalam hutan nanti, mati hidup kita tergantung pada nasib sendiri-sendiri, seandainya ada yang tidak bersedia mempertaruhkan jiwa raganya, sekarang masih berkesempatan untuk mengundurkan diri. Si Eng tertawa hambar, segera tukasnya. Dalam hal senjata rahasia, aku memang tak becus, tapi aku pikir, ilmu tersebut bukan terhitung suatu kepandayan yang luar biasa sekali, asal kita bisa memungut beberapa butir batu, toh rasanya sama saja dapat memberikan serangan pembalasan terhadap orang-orang itu. Tam Ki Wan yang mendengar perkataan tersebut segera tertawa dingin. Setelah masuk ke dalam hutan dan berada di bawah ancaman jarum cubu ciam, kau baru akan tahu bahwa beberapa butir batu tersebut belum dapat dipakai untuk menghadapi musuh, mari kita berangkat. Agaknya dia dan si Eng selalu saja saling sindir-menyindir, saling unggul-mengungguli, siapapun tak mau mengalah terhadap yang lain. Begitu selesai berkata, ia lantas menyambar sebuah tameng kayu dan berarikat lebih dulu menembusi hautaen di antara beberapa orang itu, sebetulnya orang yang paling tak ingin memasuki hutan untuk menyerempet bahaya adalah Oh Hang Chun, tapi dia adalah pemimpin yang dipilih dari kelompok sekian banyak manusia, sebagai seorang pemimpin tentu saja dia tak bisa mengundurkan diri dengan begitu saja. Terpaksa sambil mengeraskan kepalanya dia ikut pula menerobos masuk ke dalam hutan. Selama ini Cus Yau Hang jarang sekali berbicara, tapi setelah masuk ke dalam hutan, dia segera berjalan di barisan paling depan. Tian Pak lihat yang menyaksikan hal itu, buru-buru maju ke depan mendampinginya, kemudian ujarnya sambil tertawa. Lote, persoalan ini menyangkut soal keselamatan jiwa, kau harus bertindak lebih berhati-hati. Saudara Tian, bagaimanapun juga toh harus ada satu dua orang yang berjalan di paling depan, siapakah orang itu kalau bukan diriku. Kalau begitu anggap saja kita sebagai pelopor jalan. Tapi toh tak usah berjalan kelewat cepat serutian pak lihat kemudian sambil tertawa lebar. Cus Yau Song tertawa hambar. Saudara Tian, apakah kita sudah memasuki wilayah radius yang bisa dicapai dengan bidikan jarum beracun cu buciam? Saudaraku, pembidik-pembidik jarum beracun cu buciam itu merupakan orang-orang hidup, siapa tahu mereka sudah bergerak maju lebih ke depan? Sementara pembicaraan berlangsung, mendadak terdengar Tam Ki Wan membentak keras, kemudian tangannya diayunkan ke depan, selapis cahaya tajam dengan cepat menyambar keluar dengan amat cepatnya. Kemudian secepat kilatnya menyembunyikan diri ke belakang sebatang pohon besar untuk menyelamatkan diri. Cahaya tajam itu dengan kecepatan luar biasa segera meluncur ke depan dan menyerang kebalik rimbunya dedaunan dari sebatang pohon besar di sisi jalan kecil. Dengusan tertahan segera berkumandang memecahkan keheningan, dua orang manusia segera roboh terjengkang dari atas pohon itu. Berbareng itu juga, sebatang jarum cubu ciam segera disembur keluar dari balik rimbunya dedaunan di atas pohon tersebut. Ternyata apa yang dikatakan Tian Pak lihat memang benar, pembunuh-pembunuh yang bersembunyi di dalam hutan tersebut telah menggesarkan posisi mereka jauh lebih ke depan. Tampak dedaunan bergoncang keras, tampaknya ada manusia yang sedang melarikan diri dari situ. Menyaksikan kesemuanya itu, Tian Pak lihat segera berbisik dengar suara lirih. Sungguh berbahaya sekali. Seandainya mereka memidikan jarum cubu ciam itu sedetik lebih awal, niscaya kita semua sudah tewas di ujung jarum cubu ciam tersebut. Aneh. Dari mana Tam Ki Wan bisa tahu kalau di atas pohon tersebut bersembunyi para pembunuh serucu siau hang kemudian. Sebagai seorang ahli di dalam melepaskan senjata rahasia, biasanya dia akan memiliki semacam daya tangkap yang luar biasa tajamnya, tentu saja jauh berbeda jika dibandingkan dengan orang-orang biasa. Oh 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 titik. Mendadak ia menemukan di sisi kedua sosok mayat yang tergeletak itu terdapat sebuah tabung jarum cubu ciam. Tidak sempat memberi tanda kepada Tian Pak liat lagi, mendadak dia melompat ke depan dan menerjang ke muka dengan kecepatan luar biasa. Hati-hati. Tian Pak liat segera berteriak keras. Dengan tameng kayu melindungi badan, dia segera berguling ke depan sana. Sementara itu cu siau hang telah menyambar tabung jarum beracun cubu ciam itu kemudian menggunakan tameng kayunya untuk melindungi badan dan menyusup kebalik sebatang pohon besar. Tampak cahaya perak berkilauan tajam, empat batang jarum cubu ciam telah menyambar ke depan. Jarum-jarum perak tersebut dengan cepat menancap di atas tameng kayu dari cu siau hang. Sementara itu Tian Pak liat yang sedang memburu ke muka, segera menyambar sesosok mayat, kemudian menggelinding pula ke belakang pohon besar di mana cu siau hang berada. Setelah menghembuskan napas panjang, cu siau hang segera berbisik lirih, Saudara Tian, aku telah berhasil mendapatkan sebuah tabung jarum beracun sambil berkata tabung itu segera diangsurkan ke depan. Tian Pak liat tertawa. Asal kita sudah memiliki sebatang tabung jarum beracun cubu ciam berarti kita dapat memberikan perlawanan terhadap serangan mereka. Katanya, dari dalam saku jenazah tersebut, dia mengambil keluar sebuah bungkusan kain putih, di dalam kain putih tersebut tersedialah ratusan batang jarum panjang. Sambil tertawa kembali Tian Pak liat berkata, benda ini dinamakan kantung jarum, seandainya kita hanya memiliki tabung jarum belaka, mungkin hal tersebut belum merupakan suatu ancaman yang menakutkan buat mereka. Sesudah menghembuskan napas panjang, kembali dia melanjutkan. Tabung jarum beracun ini kau yang temukan, tentu saja benda ini menjadi milikmu, tapi apakah Cu Lote tahu care penggunaannya? Xiao te tak bisa. Kalau begitu mari kuajarkan kepadamu. Dia lantas memberi petunjuk kepada Cu Xiaohang bagaimana cara mempergunakan tabung jarum beracun itu serta bagaimana caranya mengisi jarum beracun itu ke dalam tabung. Setelah mendapat petunjuk mana Cu Xiaohang segera berkata, Saudara Tian, aku rasa lebih baikkah saja yang mempergunakan tabung jarum beracun Cu Bu Ciam ini? Tidak. Aku pun menyediakan banyak macam senjata rahasia, aku tak membutuhkan tabung jarum tersebut, asal senjata rahasia sudah berada dalam tanganku, aku yakin senjata mana bisa ku lepaskan secara jitu. Cu Xiaohang segera menerima tabung itu seraya berkata kemudian, kalau begitu terima kasih banyak atas petunjukmu. Dalam pada itu, Oh Hang Chun dan Si Eng dengan perlindungan tameng kayu telah berhasil pula mendekat. Oh Hang Chun segera mendongakan kepalanya, dan memandang sekejap ke atas pohon besar di mana musuh menyembunyikan diri, kemudian pelan-pelan ujarnya. Tian Lote, apakah di atas pohon masih ada musuh sulit untuk dijawab, tapi menurut perasaanku, permainan busuk mereka sudah pasti bukan cuma. Demikian, siapa tahu di dalam hutan luas ini mereka telah mempersiapkan jebakan lainnya. Betul dukung Cu Xiaohang, pandanganku persis seperti pandangan saudara Tian, kemungkinan besar di dalam hutan ini masih terdapat alat jebakan lainnya. Dalam pada itu, Pek Pohui Hang Tam Ki Wan serta Sui Tiong Sin Liong Ho 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 Upo telah berdatang pula ke situ. Sambil berpaling, Tian Pak Liat segera memuji, Saudara Tam, sergapanmu tadi benar-benar indah. Seandainya saudara Tam tidak melepaskan sergapan tepat pada waktunya, mungkin aku dan saudara Tian sudah terluka oleh jerung Tui Hun Chu Bu Xia melawan sambung Cu Xiaohang. Tam Ki Wan hanya tertawa hambar, sahutnya. A-A-A-A-I, aku hanya ingin membuktikan kalau senjata rahasia adalah senjata rahasia, bagaimanapun juga senjata rahasia masih jauh lebih berguna daripada batu. Cu Xiaohang kuatir jagoan ini bentrok lagi dengan si Eng sehingga terjadi keributan yang tak perlu dalam saat demikian, tapi dia pun merasa sulit untuk mencegah hal ini, terpaksa dia harus berpaling ke arah Tian Pak Liat dan mengharapkan bantuannya untuk mengatasi keadaan tersebut. Siapa tahu si Eng segera tersenyum katanya. Senjata rahasia saudara Tam memang benar-benar sangat lihai, hari ini Xiaohang tebaru merasa pandangan mataku benar-benar terbuka. Penampilan sikap Hun Ho A-Jiu yang sama sekali tak terduga ini, dengan cepat membuat semua orang merasa tercengang. Tam Ki Wan sendiri pun agak tertegun, serunya tertahan, kau! Tanda petik! Sambil tertawa, si Eng berkata lebih jauh. Seandainya aku tidak memanasi hati saudara Tam dengan beberapa patah kata yang tak sedap, mungkin saudara Tam pun tidak akan mendemontasikan kelihayanmu itu, bukan demikian? Tian Pak Liat segera tertawa, tukasnya. Saudara Tam, apakah senjata rahasia yang barusan kau lancarkan adalah peluru belalang terbang? Betul, senjata tersebut memang peluru belalang terbang. Konon semua senjata rahasia yang saudara Tam pergunakan, hampir semuanya mempergunakan belalang terbang? Benar. Senjata rahasia saudara Tam tidak sampai tercantum di dalam kitab senjata, hal ini sesungguhnya merupakan suatu peristiwa yang patut disesalkan. Tam Ki Wan segera tersenyum. Kalau berbicara menurut kekuatan serta kedasyatan dari senjata rahasia yang ada, maka kenkerengan terbang dari kaum Buddha serta peluru sakti Chu Auwitan dari keluarga Sin merupakan senjata rahasia yang benar-benar berkekuatan dasyat, tapi mereka semua toh tidak terdaftar pula dalam kitab senjata. Benar juga perkataanmu, yang dimaksudkan sebagai senjata rahasia, seharusnya makin rahasia semakin baik, dengan begitu orang lain baru tak akan menduga sama sekali. Sementara itu si Eng telah mencabut keluar sebatang peluru sepanjang 3 inci dari dalam tubuh maya tersebut. Bedanya adalah peluru-peluru perak ini dua bagian sayap kecil di bagian belakang tubuh yang mungil. Sambil tertawa kembali si Eng berkata, Saudara dan, apa gunanya dua buah sayap kecil di atas peluru kecil tersebut dan apa bantuannya untuk senjata rahasia ini? Maksudnya untuk menjaga keseimbangan serta menjitukan pada sasaran, selain dapat pula membantunya agar meluncur jauh lebih dari sasaran yang sebenarnya. Dengan ditambahnya kedua buah sayap tersebut, mungkin dalam care melepaskan senjata rahasia ini pun pasti mempunyai suatu care yang tertentu bukan kata si Eng lagi sambil tertawa hambar. Sebenarnya senjata rahasia ini tak berbeda jauh dengan sebatang peluru baja biasa, tapi dengan ditambahnya kedua buah sayap tersebut, maka nama Mia baru dirubah menjadi Hwi Kong, justru karena ditambahnya kedua sayap kecil tersebut, maka senjata ini dapat meluncur sejauh 4-5 kaki dari posisi semula. Kalau begitu perbedaan yang terutama antara senjata rahasia biasa dengan peluru bersayap ini hanya terletak pada kedua sayap kecil itu tanya Chu Xiao Hong. Benar. Bedanya memang terletak pada kedua sayap kecil tersebut, tentu saja dibutuhkan pula suatu care yang lain daripada yang lain, dengan demikian kekuatan dari kedua buah sayap tersebut baru bisa dikembangkan dan senjata itu pun bisa meluncur lebih jauh. Bagaimana untuk membuatnya agar tepat pada sasaran Tanya Si Eng? Kedua buah sayap kecil ini pun di saat digunakan pula untuk mengatur ketepatan dalam serangan. Bagus, benar-benar sangat bagus, tampaknya kedua sayap kecil tersebut benar-benar mempunyai kegunaan yang besar sekali. Tam Ki Wan tertawa hambar. Bila senjata rahasia diberi sayap maka senjata tersebut bisa mencapai suatu jarak yang amat jauh dan tak mungkin bisa dicapai oleh senjata rahasia lain, cuma dalam senjata rahasia bersayap belum pernah ada peluru bersayap, sebab senjata rahasia ini merupakan hasil ciptaanku sendiri setelah mencobanya selama bertahun-tahun, hari ini pun baru kucoba untuk pertama kalinya. Sungguh luar biasa puji tampak lihat, bila saudara Tam bisa berusaha terus untuk maju, selewatnya 8 atau 10 tahun, niscaya nama besar keluarga Tian kami sebagai keluarga senjata rahasia akan berpindah ke tangan keluarga Tam. Soal ini tak usah saudara Tian kuatirkan, aku tidak mempunyai tujuan untuk mencari nama, tapi aku hanya berharap senjata rahasia bersayapku ini bisa turut tercatat di dalam kitab senjata saja. Cus Yau Hang yang mendengar perkataan itu diam-diam menghela nafas panjang, pikirnya. Tampaknya nama dan kedudukan benar-benar merupakan dua hal yang mencelakai manusia, buktinya Tam Ki Wan sangat berambisi untuk memperjuangkan senjata rahasianya agar turut dicantumkan dalam kitab senjata. Justru karena dia mempunyai pemikiran demikian, maka dia baru berusaha terus untuk melakukan penyelidikan dan berusaha menciptakan semacam senjata peluru bersayap yang kecil bentuknya dan menciptakan pula sejenis ilmu melepaskan senjata rahasia yang sangat istimewa sekali. Yee, sebetulnya ambisi mencari nama itu baik. Ataukah sesuatu kebiasaan yang jelek? Cus Yau Hang hanya termenung terus memikirkan persoalan tersebut, mulutnya tetap membungkam dalam seribu bahasa. Sementara itu Oh Hang Cun telah mengacungkan ibu jarinya sambil memuji tiada hentinya. Bagus! Bagus sekali! Anak muda memang seharusnya memiliki ambisi yang begitu gagah dan perkasa, sesudah berhenti sejenak, dia pun menyambung lebih jauh. Tam Lote, coba kau lihat di depan sana terdapat sebatang pohon yang besar dengan dedaunan yang lebat, seandainya ada orang bersembunyi di situ, sulit rasanya buat kita untuk mengetahui jejaknya, apakah perlu untuk mencoba dengan senjata peluru bersayap lagi? Tian Pak lihat yang mendengar perkataan itu segera berpaling dan memandang sekejap ke arah Cus Yau Hang. Kemudian mereka berdua sama-sama saling berpandangan sambil tertawa. Padahal dalam situasi semacam ini memang sangat diperlukan seorang tokoh semacam ini, dengan demikian banyak hal yang sebenarnya kurang leluasa diutarakan, ada yang membantu mereka untuk mengucapkannya keluar. Tam Ki Wan mendengarkan kepalanya dan memperhatikan sekejap pohon besar dengan daun yang rimbun di depan sana, kemudian ujarnya pelan. Pohon besar itu. Dari situlah jarum Tui Hun Ciam dibidikan untuk pertama kalinya sambung Oh Hang Cun dengan cepat. Oh 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 rupanya begitu, mengapa tidak dari sakunya dia segera mengeluarkan segenggam peluru bersayap? Jarak dari sini hingga sampai ke pohon besar itu, seharusnya masih ada enam kaki atau lebih komentar si Eng. Ya, itulah jarak yang dibutuhkan untuk suatu pemidikan dengan jarum beracun Tui Hun Ciu Ciam kata Tian Pak Liat. Peluru terbang milikku mungkin saja masih dapat mencapai tempat tersebut ujar Tam Ki Wan. Dia segera mengayunkan tangannya, sebaris cahaya tajam secepat kilat segera meluncur ke depan. Ketika peluru-peluru terbang itu sudah berada berapa kaki jauhnya, mendadak senjata tersebut menyebarkan diri dan mengurung daerah seluas tiga depal lebih. Tian Pak Liat adalah seorang ahli senjata rahasia, hanya dalam sekilas pandangan saja dia dapat menduga bahwa Dalam lapisan cahaya perak itu, paling tidak terdapat sembilan batang peluru bersayap. Menyaksikan daya luncur dari peluru-peluru bersayap tersebut, mau tak mau Tian Pak Liat harus mengagumi juga atas kelihayan dari ilmu bidikan Tam Ki Wan yang berhasil diciptakan olehnya. Ilmu bidikan yang amat istimewa itu selain aneh juga amat lihai, peluru-peluru bersayap itu dapat dijaga keseimbangannya walaupun sudah berada pada jarak enam kaki lebih. Dengan membawa suatu kekuatan yang luar biasa, peluru terbang itu segera menembusi rimbunnya dedaunan pada batang pohon tersebut. Beberapa kali jeritan ngeri yang memilukan hati segera berkumandang memecahkan keheningan, ada dua orang manusia terkena bidikan itu dan terjatuh ke bawah. Betul-betul muncul seorang enghiong muda, ilmu menyambit senjata rahasia yang amat hebat, kepandayan yang luar biasa Oh Hang Chun segera memuji tiada hentinya. Tam Ki Wan tertawa hambar. Semuanya ini berkat bantuan dan petunjuk dari Oh Chi Am Pua. Saudara Ho, beranikah kau menerjang ke depan sana bersama siau temen dadak Ho Ho Aji U Sik Eng menantang? Orang ini bukan cuma pandai membakar hati orang, dia sendiri pun memiliki keberanian yang mengagumkan. Mengapa tidak jawab Ho Ho U Pua sambil tertawa dingin? Kalau begitu, mari kita berangkat. Dengan mempersiapkan tameng kayunya, dia segera menerjang ke muka lebih dahulu. Ho Ho U Pua segera menyusul di belakangnya, ikut menyerbu pula ke muka. Sambil tersenyuk Cu Siao Hang siap sedia turut maju pula ke depan menyusul kedua orang itu. Tunggu sebentar Cu Siao Te, Tian Pak lihat segera berseru, mari kutemani dirimu. Dia melompat ke depan dan bersama-sama Cu Siao Hang menyerbu ke depan hutan sana. Oh Hang Chun sendiri hanya melirik sekejap ke arah Tam Ki Wan, sementara tubuhnya masih tetap berdiri di posisi semula. Entah dikarenakan serangan dari peluru terbang dari Tam Ki Wan telah mengacaukan persiapan dari para penembak tabung jarum beracun di atas pohon atau dikarenakan persoalan lain, ternyata si Eng maupun Ho Ho U Pua tidak menemukan bidikan jarum-jarum beracun Cu Bu Ciam tersebut. Tapi Cu Siao Hang dan Tian Pak lihat tidak mendapatkan kemujuran seperti itu. Baru saja kedua orang itu berjalan sejauh satu kaki, selapis cahaya keperak-perakan telah meluncur datang dengan kecepatan luar biasa. Reaksi dari kedua orang ini pun cukup cepat, mendadak mereka menghentikan langkahnya dan menyembunyikan diri ke belakang tameng kayu tersebut. Plaak, Plaak, Plaak beberapa kali benturan keras berkumandang memecahkan keheningan, tujuh-delapan batang jarum Cu Bu Ciam tahu-tahu sudah menancap di atas tameng kayu itu. Sementara itu si Eng dan Ho Ho U Pua sudah bampir mendekati pohon besar itu, melihat datangnya bidikan jarum beracun Cu Bu Ciam, dengan cekatan mereka melindungi diri dengan tameng kayu, kemudian menyelingap kebalik pohon untuk melindungi diri. Tam Ki Wan yang berada di belakang sana segera tertawa terbahak-bahak. Sambil menghembuskan napas panjang, Oh Hang Chun berkata, Tam Lote, kau seharusnya membantu mereka. Tentu saja akan ku bantu sedapat mungkin, cuma peluru terbangku ini tidak gampang untuk membuatnya, lagi pula jumlah persiapannya tidak banyak, selesai pertarungan nanti kalian harus membantuku untuk mengumpulkan semua senjata mana. Oh oh oh, sudah barang tentu, sudah barang tentu. Baik, aku percaya dengan perkataan Oh Tua, dan aku yakin kalian bisa melakukannya, sesudah berkata peluru terbangnya kembali dilontarkan ke muka dengan kekuatan besar. Pada gelombang yang pertama terdiri dari empat biji peluru, ketika baru terbang sampai jarak tiga kaki serangan gelombang kedua telah menyusul pula. Kemudian gelombang ketiga diikuti pula oleh gelombang keempat, setiap gelombang semuanya terdiri dari empat batang senjata. Peluru-peluru bersayap itu dengan amat cepatnya meluncur ke arah pohon besar itu dan menyusup kebalik dedaunan yang lebat. Jeritan ngeri yang memilukan hati kembali berkumandang memecahkan keheningan, lagi-lagi ada tiga sosok tubuh manusia terjatuh dari atas pohon besar. Benar-benar peluru bersayap yang amat lihai puji Oh Hang Chun tiada hentinya. Sementara itu, Cu Siow Hang yang bersembunyi di belakang pohon mendadak melompat ke tengah udara lalu menerjang ke bawah pohon besar tersebut. Saudara Cu, hati-hati Tian Pak lihat segera berseru. Menyusul teriakan itu dengan suatu lompatan cepat dia pun menyusul ke depan. Ketika tubuhnya masih berada di tengah udara, mendadak dia melepaskan dua batang panah pendek, sebatang pisau emas dan segenggam jarum perak ke arah pohon besar tersebut. Akibat dari serangan senjata rahasianya itu, dua orang manusia kembali terjatuh dari atas pohon besar. Tampaknya pembidik-pembidik di atas pohon hanya pandai menggunakan tabung senjata jarum beracun tersebut, sedang ilmu silatnya tidak begitu lihai. Di antara bergoyangnya dedaunan di atas pohon tampak dua sosok bayangan manusia segera kabur ke pohon yang lain. Mendadak Tian Pak lihat melompat lagi kemudian tangan kanannya diayunkan ke depan, dua batang pisau perak sekali lagi meluncur ke udara dengan kecepatan tinggi. Senjata semacam ini lebih berat bentuknya, tapi lebih gampang untuk mengarah sasaran, dan lagi jarak bidikannya juga lebih jauh daripada keadaan biasa. Dua batang pisau perak itu meluncur ke depan saling menyusul, tapi tiba pada sasaran hampir bersamaan waktunya. Secara telak sekali pisau terbang itu menghajar sasarannya, terdengar dua kali jeritan ngeri yang memilukan hati berkumandang memecahkan keheningan, tiba-tiba saja dua orang itu terjatuh ke tanah dan tewas. Dengan cepatnya Cu Siao Hang menyimpan tabung jarum beracun itu ke dalam saku. Tian Pak Liat berhasil pula menemukan dua buah tabung jarum beracun dari atas tanah, sambil melompat turun dari pohon. Cu Siao Hang berkata, Dari atas pohon dan di bawah pohon, semuanya terdapat tujuh sosok mayat. Empat batang tabung jarum berhasil pula kita tambahkan, sekalipun ada yang berhasil lolos, paling banter juga hanya satu-dua orang, dengan sebatang tabung jarum. Yeaa, dalam pertarungan kali ini, seluruh pasukan mereka berhasil kita sikat sampai ludes kata Cu Siao Hang tertawa. Dalam pada itu, Oh Hang Chun, Tam Ki Wan, Sieng dan Ho Ha O U P O O telah berdatangan semua. Saudara Tian Sieng segera berseru, dua batang Piao Mu betul-betul hebat, meski dilepaskan dari tengah udara, nyatanya tiada yang meleset. Mendadak Tam Ki Wan tertawa dingin. Oh Tua, apa yang telahkah sanggupi tadi, lebih baik jangan dilupakan dengan begitu saja, serunya. Oh Hang Chun terperanjat, segera serunya. Aku telah menyanggupi apa. Tapi kemudian setelah berhenti sejenak, gak melanjutkan, Oh betul, 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 Lohu sudah teringat sekarang setelah berhenti lagi sejenak, katanya lebih jauh. Cu Lote, tadi waktu kalian berada dalam ancaman bahaya maut, Lohu suruh Tam Lote melepaskan dua batang peluru bersayap untuk nembantumu, cuma dia bilang peluru bersayap adalah semacam senjata rahasia yang dibuat secara istimewa, bikinnya susah, maka, tanda petik, maka apa tiba-tiba saja dia membungkam dalam seribu bahasa. Tentunya dia tak akan menyuruh kami untuk memungutnya kembali bukan? Justru Tam Lote bermaksud demikian kata Oh Hang Chun dengan cepat. Kali ini paras mukatian pak liat, Ho Ho U P O O sama-sama berubah hebat. Jelas perkataan ini telah membangkitkan amarah semua orang, tapi mereka masih tetap berusaha keras untuk menahan diri. Ketika Oh Hang Chun menyaksikan situasi telah berubah menjadi serba kaku, buru-buru dia berseru, Cu Siaw Te, menurut pendapatmu bagaimana untuk menyelesaikan persoalan ini? Kalau ingin makan tomat, memang jangan pilih yang keras, pilihlah yang agak lunak. Aku rasa sudah sepantasnya bila kita membantu saudara tamu untuk memungutinya kembali sahut Cu Siaw Hong. Seria ya berkata dia membalikan badan dan berjalan ke depan. Si Eng termenung dan berpikir sebentar, kemudian katanya pula, Andai kata saudara tamu tidak melepaskan senjata rahasianya tepat di saat yang kritis, kita semua mungkin sudah terluka di ujung jarum cubu ciam tersebut, kalau memang peluru bersayap itu tidak gampang pembuatannya, aku pikir memang sayang kalau harus terbuang dengan percuma. Ya, benar juga perkataan ini, selanjutnya kita masih bisa bertemu lagi dengan jarum cubu ciam, peluru bersayap memang tak boleh terbuang dengan sia-sia sambung hohang cun pula. Dengan demikian Tian Pak lihat maupun Ho Ho Apo menjadi sungkan untuk menampik, terpaksa mereka pun ikut memungut. Tak selang berapa saat kemudian, mereka telah berhasil mengumpulkan 30 batang lebih. Hal mana sebaliknya malah membuat Tam Ki Wan menjadi rikuh sendiri, buru-buru dia menjura sambil berseru berulang kali. Ah ah ah, merepotkan saudara saja. Setelah menyimpan kembali peluru bersayapnya, Tam Ki Wan segera berpaling ke arah hohang cun seraya berkata, Begini saja, kita telusuri terus hutan ini sampai ke depan sana, coba diperiksa apakah masih ada jebakan lain atau tidak. Siaw Teh sebagai si burung bodoh biar terbang lebih dulu. Selesai berkata, dia lantas berjalan lebih dulu meninggalkan tempat tersebut. Aku akan bertindak sebagai pelindung saudara Tam Seru Chu Siaw Hang cepat. Selesai berkata, ia segera mengikuti di belakang Tam Ki Wan. Ternyata di dalam hutan sudah tidak dijumpai jebakan lagi. Tapi Chu Siaw Hang mengerti, otak yang sebenarnya dari peristiwa ini sudah mengundurkan diri dari situ, walaupun jebakan mereka di sini gagal, namun jebakan yang lebih hebat lagi pasti sudah dipersiapkan di belakang sana. Namun hal mana tak sampai diutarakan keluar. Begitulah, Oh Hang Chun segera memimpin para jago lainnya menembusi hutan dan melanjutkan perjalanan ke depan, belasan li sudah lewat, sementara senjap pun sudah menjelang tiba. Setelah adanya pelajaran kali ini, para jago bertindak jauh lebih berhati-hati lagi. Sebelum matahari tenggelam, Oh Hang Chun telah memilih sebuah tanah lapang untuk beristirahat. Lima rombongan membentuk diri dalam barisan lima unsur, masing-masing menempati posisi menurut bentuk engkauheng dan melakukan penjagaan yang sangat ketat. Oh Hang Chun beristirahat di dalam pasukan tanah yang dipimpin oleh Chu Xiao Hong. Yang dimaksudkan sebagai beristirahat tak lebih hanya berkumpul di sebuah tanah lapang, ada yang melepaskan jubah panjangnya yang diletakkan di atas rumput untuk berbaring. Orang-orang seperti mereka ini bisa minum arak dengan cawan besar, makan daging potongan besar, tapi dapat pula makan angin menahan lapar, oleh sebab itu kehidupan macam begini dalam dunia persilatan, sesungguhnya bukanlah suatu hal yang tak bisa ditahan oleh setiap orang. Tapi bagi Oh Hang Chun yang merupakan manusia punya nama dan punya kedudukan, hal ini merupakan suatu siksaan yang sudah banyak tahun tak pernah dialami lagi. Kim, Bok, Sui, Hwe, Toh, masing-masing menempati lima posisi yang berbeda. Seng Tiongak dengan membawa kereta kuda itu berkumpul menjadi satu dengan Pebi Tai Lu serta dua belas orang lohannya. Atau lebih tegasnya lagi, orang itu memisahkan diri menjadi tujuh kelompok. Dari setiap kelompok tersebut, masing-masing mengutus dua orang manusia untuk melakukan penjagaan di empat penjuru. Seng Tiongak juga mengutus orang, tapi hanya berjaga-jaga di atas kereta mereka. Tempat itu merupakan sebuah tebing datar, luasnya sepuluh kaki lebih dan di seputarnya tidak nampak tumbuh petohonan. Meki ada pula semak belukar di sekitarnya tapi Tian Pak Liat telah menurunkan perintah untuk membabat rata semak belukar itu. Sementara itu Cus Yau Hang telah menyerahkan tabung jarum cubu ciamnya ke tangan Ong Peng dan Tan Heng bahkan memberitahukan juga kepada mereka keret penggunaannya. Dua tabung jarum yang lain, satu terjatuh ke tangan Tian Pak Liat, sedangkan yang lain karena alat pegasnya sudah rusak sehingga tak dapat dipergunakan lagi. Malam sudah kelam, tengah malam pun menjelang tiba. Di tengah keheningan malam yang mencekam seluruh jagad, mendadak kedengaran suara lolongan serigala yang amat memekikan telinga. Setiap orang yang hadir di sana dapat mendengar suara mana dengan amat jelas. Mereka yang baru saja terlelap tidur dengan cepat melompat bangun dan duduk. Dua belas orang penjaga malam di sekitar situ pun merasakan semangatnya berkobar, mereka segera mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan. Oh Hang Chun telah duduk pula, katanya dengan suara dalam, ah-ah-ah-ah, tampaknya suara lolongan serigala. Betul, suara lolongan serigala, tapi di tengah keheningan malam yang mencekam, mengapa bisa berkumandang dua kali suara lolongan serigala? Di tengah hutan liar seperti ini, tak bisa dihindari banyak binatang liar yang berkeliaran, bila serigala bertemu dengan binatang buas, otomatis mereka akan memperdengarkan suatu lolongan keras. Macan kumbang bisik Cus Yau Hong. Macan kumbang Oh Hang Chun tertegun, mengapa lete mengatakan demikian? Mungkin saja suara itu adalah suara serigala yang bertemu dengan harimau atau seekor singa. Cus Yau Hong menghela nafas panjang. Mendengar perkataan itu, Oh Hang Chun segera tertawa. Kalau begitu anggap saja sebagai macan kumbang hitam. Tapi kita kan mempunyai banyak orang, masa dia berani mencari gara-gara dengan diri kita semua? Seandainya macan kumbang itu adalah penyaruan dari manusia bisik Cus Yau Hong tiba-tiba. Oh Hang Chun kembali tertegun. Masa manusia pun dapat menyamar sebagai macan kumbang? Tapi karena apa demikian? Karena apa? Tentu saja untuk membunuh manusia, juga untuk melancarkan sergapan secara tiba-tiba. Culote. Dengan metode kepala ku sendiri ku saksikan mereka membunuh orang, bahkan gerak-gerik mereka jauh lebih lincah, lebih ganas daripada macan kumbang hitam yang sebenarnya. Mendadak Oh Hang Chun melompat bangun, kemudian serunya. Masa dalam dunia persilatan terdapat kejadian seperti itu mengapa lohu belum pernah mendengarnya? Oh tua, mereka amat misterius seperti juga manusia yang melepaskan serangan dengan jarum beracun cu buciam tersebut. Oh oh oh. Oleh sebab itu, lebih baik Oh tua berusaha untuk memberitahukan hal ini kepada masing-masing komandan regu agar lebih berwaspada lagi. Oh Hang Chun termenung beberapa saat lamanya, kemudian berkata, Aku merasa sulit untuk berbicara, andai kata sampai salah. Tak bakal salah, kau tak perlu khawatir sekali lagi Oh Hang Chun termenung sampai lama sekali, kemudian Ania baru berkata, Baik. Aku akan memberitahukan hal ini kepada mereka. Selesai berkata di alantes beranjak pergi dari situ. Tak selang beberapa saat kemudian, Oh Hang Chun telah berjalan kembali, katanya sambil tertawa, mereka benar-benar mempercayai perkataan itu. Apa yang mereka katakan? Sewaktu aku memberitahukan kepada mereka bahwa hati-hati dengan serangan macan kumbang hitam yang besar kemungkinan disadu oleh manusia, dengan cepat mereka menurunkan perintah untuk mempersiapkan diri secara lebih ketat. Setelah berhenti sejenak, bisiknya lagi dengan suara lirih. Mereka berjaga-jaga di sebelah timur, barat, utara dan selatan, sehingga pasukanmu berada di tengah, kau tentu boleh beristirahat dahulu. Mendengar itu, sambil tertawa Cus Yao Hang segera menukas, Oh tua, tahukah kau, macan kumbang hitam yang pintar selalu akan menyerang ke bagian tengah lebih dulu. Oh Hang Chun menjadi tertegun sesudah mendengar perkataan ini, serunya tertahan, Ah-ah-ah-ah-ah, masa ada kejadian seperti ini? Oh tua, apalagi mereka adalah manusia, mereka adalah macan-macan kumbang hitam yang jauh lebih menakutkan daripada macan kumbang hitam yang sebenarnya. Tiba-tiba Oh Hang Chun tertawa. Culo T, tampaknya kita benar-benar terhitung cukup mujur. Maksudmu, manusia-manusia seperti Tian Pak Liat, Si Eng, Ho Ha O U Po dan Tam Ki Wan adalah manusia-manusia lihai yang sangat jarang bisa ditemui dalam dunia persilatan, sungguh tak disangka mereka bisa mencampurkan diri ke dalam kelompok manusia seperti ini, yang lebih hebat lagi mereka bersedia untuk menampilkan diri dan memimpin kelompok-kelompok jagoan tersebut, ditambah pula kau, meski tidak punya nama, tapi dalam ilmu silat, kecerdasan serta keberanianmu sedikit pun tidak berada di bawah keempat orang itu. Apapula Pebi Tai Su beserta kedua belas lohon dari Xiao Lim Si juga hadir di sini, loh rasa kekuatan yang sekarang kita miliki ini sesungguhnya sudah cukup untuk membentuk suatu kekuatan baru dalam dunia persilatan. Mendengar itu, Cu Siobong segera berpikir di dalam hati. Tampaknya, perasaan mencari nama telah membuat timbulannya ambisi yang berkobar-kobar dalam hatinya untuk berjuang lebih ke atas. Berpikir demikian, dia lantas berkata, Apa yang Oh Tua katakan memang benar, aku pun mempunyai perasaan demikian, namun kalau dilihat dari kesediaan semua orang untuk menuruti di bawah komando Oh Tua, hal ini pun disebabkan nama serta kedudukan Oh Tua dalam dunia persilatan. Oh Hang Chun termenung beberapa saat, lalu katanya, setelah menyaksikan kemampuan yang kalian miliki. Hal ini membuat lohu mempunyai suatu perasaan yang amat besar, yakni yang yang tetap muncul dari kaum muda, terus terang saja, keberhasilan dari kalian beberapa orang. Muda sangat mengagumkan hati lohu, sedang mengenai Pebi Tai Su, nama serta kedudukannya di dalam dunia persilatan pun sepuluh kali lipat lebih hebat dariku, tapi diaklewa cujur, lohu sendiri mengerti aku tak lebih hanya lebih tua dari kalian, bila aku dibilang memiliki kelebihan, maka kelebihan ku itu pun tak lebih hanya bisa mempersatukan pendapat dari kalian di dalam hal ini, memang kau memiliki kelebihan yang tak bisa dilampaui oleh siapapun. Pada saat itulah, mendadak dari arah sebelah timur kedengaran seseorang mementak keras. Siapa? Menyusul kemudian, berkumandang jeritan kaget. Ah-ah-ah-ah, macan kumbang hitam. Oha, betul-betul macan kumbang hitam pekik Oh Hang Chun dengan terperanjat. Ayo berangkat, cepat kita melihat keadaan di sana. Oh Hang Chun segera bangkit berdiri dan menerjang keluar dari tempat tersebut. Cus Yao Hang menyusul pula di belakangnya. Bu Seng Siong dengan membawa toya besinya, juga berlarian menyusul ke depan. Yang berjaga di sebelah timur adalah pasukan kayu. Pada waktu itu, seluruh anggota pasukan telah terbangun, dan 19 anggota pasukan hampir semuanya telah meloloskan senjata tajam masing-masing. Hun Ho Ajiu Sieng dengan membawa dua orang lelaki bersenjata golok, berjaga di bagian muka. Tiga ekor macan. Kumbang hitam berdiri kering lebih satu kaki di hadapan Sieng. Macan-macan kumbang hitam itu berdiri dengan keenam matanya mengawasi rombongan manusia itu tanpa berkedip. Mungkin terpengaruh oleh ucapan Cus Yao Hang, dengan keberanian yang melua pohang Chun lari ke sisi tubuh Sieng, kemudian serunya. Si Lote, macan-macan kumbang hitam itu penyaruan dari manusia. Apa ku bilang, tak heran kalau mereka begitu tenang dan mampu mengendalikan diri sedemikian tenangnya sehingga tidak mirip seekor macan kumbang hitam sungguhan. Mereka memang bukan macan kumbang hitam asli, mereka manusia, manusia yang mengenakan kulit macan sambung Cus Yao Hang. Sambil tertawa dingin Sieng segera berseru. Perduli dia manusia baik atau manusia jelek, manusia tetap memakai kulit manusia, sungguh tak disangka enak-enak menjadi manusia tak mau, mereka malah menyaru sebagai binatang. Empatannya itu amat tajam dan tak sedap didengar, tapi ketiga ekor macan kumbang hitam itu masih tetap mendekam di tanah tanpa berkutik barang sedikit pun jua.